5 kapal ikan asal Vietam yang melakukan pencurian ikan di wilayah Prairana Tuna, Kepulauan Riau ditenggelamkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Batam. Lokasi penenggelaman kapal berada di sekitar Pulau Momoi Kecil, Kecamatan Galang, Kota Batam. Penenggelaman dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batam serta disaksikan oleh kejati Kepulauan Riau. Tak ketinggalan tim Kejaksaan Agung dan personil dari instansi TNI Polri. Selain melakukan penenggelaman kapal, petugas juga melakukan dan juga melakukan pembakaran terhadap alat-alat tangkap lainnya, seperti jaring troll atau bukat harimau milik nelayan Vietam. Sementara sejumlah kapal ilegal yang lain tengah menunggu proses hukum di pengadilan Negeri Batam dan Tanjung Pinang. Rencananya dalam waktu dekat akan dieksekusi kembali oleh Kejaksaan Negeri Batam.